Memirsa kasus positif corona di Indonesia terus meningkat berdasarkan data dari Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 per hari ini tercatat 6.248 pasien positif, 631 sembuh, dan 535 meninggal dunia. Yang kita update pada tanggal 18 April hari ini pada pukul 12.00 adalah sebagai berikut. Bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan spesimen lebih di 45.000 spesimen, lebih dari 39.000 orang. Ada hasil positif sebanyak 6.248, hasil negatif 33.174. Dari pemantauan yang kita lakukan, orang dalam pemantauan sudah lebih dari 176.000, dan kemudian PDB ada 12.000. Kita berharap bahwa 12.000 lebih PDB ini betul-betul dalam pengawasan yang ketat, untuk kemudian kita perhatikan gejala klinisnya dan kemudian kita lakukan pemeriksaan antigen PCR, karena inilah diagnostafasi. Kasus sembuh 631 orang, kasus meninggal 535 orang. Sudah seluruh provinsi terdampak, sudah 221 kabupaten kota yang terdampak. Provinsi yang kemudian jumlah pasien sembuhnya cukup banyak, kita bersyukur ada 205 di DKI, 96 orang ada di Jawa Timur, 44 di Jawa Tengah, ada 43 di Sulawesi Selatan, ada 41 orang di Jawa Barat. Total dari keseluruhan provinsi yang lainnya adalah sebanyak, kasus sembuhnya adalah sebanyak 631 orang. Saudara-saudara, kalau kemudian kita rinci data ini sebagai berikut, Sampai dengan hari ini ada 325 kasus baru, sehingga total menjadi 6.248 orang. Ada 24 kasus sembuh, sehingga totalnya menjadi 631. Dan ada 15 pasien sembuh, totalnya menjadi 535. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita yakini bahwa sebaran penyebaran ini masih terjadi. Oleh karena itu, mari berpartisipasi lebih banyak dan lebih serius lagi, karena ini permasalahan kita. Partisipasi bisa kita lakukan dengan terus-menerus kita mematuhi anjuran-anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Jumlah kasus positif corona di Indonesia hari ini sudah menembus angka 6.000, yakni mencapai angka 6.248, dengan jumlah korban meninggal yang juga terus bertambah. Data hari ini di Ibu Kota Jakarta ada penambahan pasien positif 109 orang, totalnya menjadi 2.924. Pasien sembuh sebanyak 205 orang, sementara pasien meninggal dunia bertambah 7, total 253 orang. Sementara Provinsi Jawa Barat, pasien positif corona menjadi 641 orang, tidak ada penambahan pasien sembuh ataupun meninggal dunia. Jawa Timur ada kenaikan sejumlah 33 orang positif corona, total menjadi 555 positif corona. Pasien sembuh sebanyak 96 orang, dan pasien meninggal dunia sebanyak 49 orang. Di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data BNPB hari ini, pasien positif bertambah 25 orang, total 329 pasien positif. Jumlah pasien sembuh bertambah 8 orang, total 44, dan yang meninggal dunia tidak ada penambahan. Sementara di Provinsi Banten, total positif corona 321 orang, tidak ada penambahan pasien sembuh dan meninggal dunia.